Adu strategi, adu kemampuan. Inilah yang ditunjukkan para peserta DINUS Badminton Cup 4 di Sports Center Udinus, Jalan Pamularsi, Semarang. Berlagak dengan sistem gugur, para peserta mampu menampilkan permainan terbaiknya. Berbeda dengan DINUS Badminton Cup tahun lalu, persaingan di kompetisi kali ini jauh lebih sulit. Ini karena pesertanya sejawa dan mempunyai kemampuan yang hampir merata. Dengan teknik, kemampuan, dan strategi, para peserta optimis dapat menjadi juara. Harapannya ya naik podium paling tinggi, juga jauh-jauh dari Bandung. Kalau diadakan terus, tidak perlu diadakan lagi di tahun-tahun depan? Ya perlu sih kalau menurut saya. Soalnya yang ini kan sepulau Jawa juga, tidak ada yang dari Jawa Timur, Jawa Jawa Barat juga. Mending diadakan lagi, untuknya dibibit-bibit lagi. Dijelaskan Ketua Panitia DINUS Cup 4, Keizia Kusumawati, pada pertandingan kali ini, pihaknya hanya menggelar untuk Partai Tunggal Putra dan Putri. Pesertanya 84 orang dari siswa SMA, SMK, dan perguruan tinggi sejawa. Ada dua kategori, yaitu Tunggal Putra sama Tunggal Putri, yang diikuti oleh SLTA dan Universitas Sepulau Jawa. Sepulau Jawa, sampai yang ikut berapa ini? Yang ikut sekitar 84 orang. Dari ajang ini, nantinya para juara akan memperoleh tropi, pihak siswa dari Udinus, dan juga uang pembinaan. Tutuk Carita, melaporkan.